Hai josh nakama selamat datang di laftel anime seuprit demi seuprit lama-lama akan menjadi senc. Yap bocoran penuh alias rangkuman untuk mawan piece chapter 1091 sudah dihidangkan oleh para liker mawan piece chapter 1091 mendapatkan judul sentomaru dan sayang sekali judul pada chapter kali ini tidak bisa kita lokalisasikan mawan piece chapter 1091 mendapatkan jatah color cepirit Oda menggabarkan kru topi jerami sedang makan pizza Sanji dan Jinbei sedang memasaknya terlihat Sanji yang malah menjadi asisten chefnya wah 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 masuk Jinbei yang masak Oda memang benar-benar selalu membuli si nomor empat Sanji sementara Luffy Nami Zoro dan Usopp sedang makan pizza besar bersama dengan dua burung Flamingo Chopper dan Broke duduk di meja lain sedangkan Robin dan Frankie tidak muncul dalam color cepirit kali ini mawan piece chapter 1091 dimulai dengan memperlihatkan pasifista model Mark 3 dan monster laut bersenjata milik Vegapang yang menyerang angkatan laut monster laut bersenjata tersebut menghancurkan beberapa kapal perang milik angkatan laut dua wakil Admiral terlihat bertarung melawan mereka doh menendang salah satu pasifista tepat di wajahnya sedangkan wakil Admiral berdaguh ganda menggunakan lengan mekanik seperti Zephyr di film Z untuk memukul salah satu dari monster laut bersenjata milik Vegapang sin kemudian berpindah ke pertarungan Kizaru melawan Sentomaru Kizaru menendang Sentomaru seluruh tubuhnya terpental akibat serangan tersebut mengapa kau berpihak pada bajak laut Sentomaru kun tanya Kizaru aku akan bergabung dengan siapa saja untuk menyelamatkan paman pang jawab Sentomaru flashback mengenai Sentomaru pun dimulai kita bisa melihat pertemuan pertama antara Kizaru Vegapang dan Sentomaru hal tersebut adalah cerita yang sama seperti yang dijelaskan oleh Oda dalam SBS One Piece volume ke-106 angkatan laut menerima laporan bahwa beruang liar menyerang desa manusia di sebuah pulau tertentu dan Vegapang mendampingi mereka untuk mengatur sistem dalam melawan para beruang liar tersebut saat angkatan laut menyelidiki kasus tersebut tibalah mereka hingga ke sebuah gunung yang berbahaya mereka menemui seorang anak laki-laki yang mengalahkan semua beruang dengan sumu dan memerintah mereka seakan-akan dia sebagai bos di gunung tersebut dan anak laki-laki itu adalah Sentomaru dia adalah anak yang ditinggalkan oleh penduduk desa karena perilaku kasarnya saat masih muda tersepona dengan kekuatan anak laki-laki tersebut yang tidak pernah kembali ke desa dan selalu merasa kelaparan Vegapang akhirnya memperkerjakannya sebagai pengawal pribadinya Kizaru ternyata yang mendampingi Vegapang untuk membantu penduduk desa dari serangan beruang liar dan mereka bertemu dengan Sentomaru di sana Vegapang memperkerjakan Sentomaru sebagai pengawalnya dan Sentomaru meminta Kizaru mengajarkannya cara bertarung untuk menjadi seorang pengawal pribadi yang hebat tidak sombong dan rajin menabung flashback pun berakhir Kizaru menggunakan teknik Yasakani no Magatama untuk menyerang Sentomaru setelah itu Sentomaru menggunakan ashigara dokko untuk menyerang Kizaru tetapi Kizaru menghentikannya tanpa menggunakan kekuatan buah iblis logianya Kizaru lalu berkata aku mengira kau sudah sehebat diriku tetapi pertahananku tidak akan kalah darimu setelah bentrokan itu Sentomaru berhasil dikalahkan oleh serangan sinar racer milik Kizaru kemudian Kizaru menggunakan chip otoritas untuk memerintahkan pasifista dan membuat mereka melawan balik monster laut bersenjata milik Vegapang Kizaru kemudian berkata pada Sentomaru yang sudah tergeletak aku hanya menjalankan misi Sentomaru kun aku berharap aku bisa menyelamatkanmu bersama dengan yuk pangrikot dan pembangkit energi itu diperlihatkan wajah Kizaru dari dekat dia terlihat lebih serius dan marah berbeda dari biasanya yang hanya mengeluarkan mimik muka santui bing selinnya sin kemudian berpindah ke area lebih kita bisa melihat bahwa Vega Force 01 sedang membawa kapal Tausen Sunny ke sisi lain dari pulau pada saat yang sama Kizaru terbang dan berhasil melewati barir di lapis di dalam laboratorium kucing menyerang Vegapang tetapi stasi menggunakan tubuhnya untuk melindungi dokter Vegapang Sanji mengambil pistol gelembung dari Nami dan menjebak kaku dalam bola gelembung meskipun saat ini kaku masih dalam keadaan lunglai lemah dan lesu setelah berhadapan dengan serafim saja melakukan hal tersebut untuk mengantisipasi agar kericuhan yang terjadi dari pengkhianatan agensi P-Zero tidak semakin merepotkan itu artinya nasib kaku akan sama seperti para serafim apalagi dia adalah pemakan buah iblis kaku akan semakin melunglai di dalam gelembung tersebut kemudian Zoro menyerang Luci bentrokan keduanya berhasil menghancurkan dinding dan walhasil mereka berdua keluar dari laboratorium ya beberapa kru terpejerami dibekali dengan pistol gelembung hal itu akan meningkatkan kemampuan serang sekaligus pertahanan mereka bahkan ledakan bom sekalipun tak akan mampu menembus perisai gelembung tersebut terlebih lagi pengguna buah iblis tak akan berkutik di hadapan perisai gelembung itu pertarungan Zoro melawan Rob Lucie akan menjadi sangat menarik karena Lucie sudah tak selevel lagi dengan Luffy saat ini meskipun Lucie sudah tak mencapai level awakening dari buah iblis kucing kampungnya namun Zoro juga sudah berhasil membangkitkan haki raja sekaligus menguasai advance haki raja di halaman terakhir kita melihat kizaru mendak mengikuti Vega Force 01 tetapi Luffy muncul dan menendang Zaru hei monyet kuning kami 100 kali lebih kuat daripada dua tahun lalu teriak Luffy terlihat banyak kelihatan hitam dari tendangan milik Luffy namun belum dapat dipastikan apakah itu percikan dari armamen haki atau advance hausoku haki namun tendangan Luffy berhasil mengenai tubuh asli kizaru si admiral monyet kuning langsung bereaksi dengan menahan tendangan dari Luffy tersebut terlihat aroma-aroma balas dendam dari kata-kata Luffy karena saat di Kepulauan Sabahodi dia dan krunya dibully habis-habisan oleh Admiral kizaru Luffy tak bisa melakukan apa-apa melihat krunya menghilang satu persatu saat dua tahun yang lalu namun kali ini berbeda Luffy sudah menguasai ketiga jenis haki bahkan ketiganya sudah mencapai level advance itulah mengapa Luffy berani mengklaim jika dirinya sudah lebih kuat 100 kali lipat jika berbandingkan saat mereka berdua bertemu di Kepulauan Sabahodi pertalungan antara Luffy dan kizaru akan semakin menarik karena setelah kizaru berhasil mengalahkan sentomaru dia memasang raut wajah yang marah sepertinya dia ingin segera menyelesaikan misinya di pulau egghead agar dia mampu menyelamatkan sentomaru yang memang adalah muridnya itu artinya kekuatan sesungguhnya dari Admiral kizaru akan segera diperlihatkan dalam art kali ini kondisi di laboratorium semakin intens pegapang harus segera memencahkan kata sandi yang diterapkan oleh yok untuk mengunci frontierdom agar mereka bisa segera kabur dari pulau egghead namun di sisi lain kizaru dan Rob Luffy sedang mengacau di area laboratorium jika mereka tak dikalahkan maka usaha kabur dari kru topi jerami akan menjadi sangat sulit kizaru mampu mengejar mereka bahkan bisa lebih cepat dari kapal Thousand Sunny yang mampu menggunakan Cobb the Burst dan menjauh dengan jarak sekitar satu kilometer karena kizaru adalah cahaya itu sendiri jika frontierdom terbuka dan kizaru serta Rob Luffy belum dikalahkan maka seluruh pasukan angkatan laut dapat masuk ke dalam area leves dan hal itu akan semakin menyulitkan pelarian dari bajak laut topi cerami pada akhir mawanti chapter 1091 Oda sensei mengeluarkan kata-kata mutiaranya itu artinya minggu depan One Piece libur ya pelibur kali ini sepertinya dikarenakan Oda sensei yang sedang berada di Amerika untuk menghadiri Premiere dan wawancara terkait perilisan dari One Piece live action informasi tambahan pada tanggal 31 Agustus 2023 One Piece live action resmi dirilis di Netflix total ada 8 episode untuk season 1 yang akan memperlihatkan Ark Romance Down hingga Ark Arlong Park gratis dan bisa langsung ditarik buka tabungan di aplikasi neobank sekarang juga karena di aplikasi ini kalian bisa dapatkan banyak uang tunai gratis serta banyak sekali diskon diskon menarik yang bisa kalian dapatkan gaskan link ada di kolom deskripsi ya nakama info namun sebelum Mimin masuk ke dalam pembahasannya laskel anime yang berkolaborasi dengan misfit society kembali mengeluarkan kaos terbaru nih yaitu desain Zoro dalam mode asura lo keren banget pokoknya nggak percaya silahkan dicek itrode videonya kalian bisa kenakan Bagaimana? Keren kan? Bagi kalian nakama Oplair, terutama para fan gangnya, Babang Marimo, kudu wajib harus punya baju ini. Gaskan! Link pemesanan ada di kolom deskripsi. Jawas nakama itulah video mengenai rangkuman untuk Mawan Piece Chapter 1091. Jika kalian menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, dan subscribe channel ini ya, agar nakama semua tak ketinggalan info menarik seputar One Piece. Arigato!